Hi guys, welcome back to my youtube channel, it's me Gintiris Buat kamu yang udah balik lagi ke channel aku, thank you so much udah balik lagi Dan buat kamu yang baru datang ke channel aku, welcome to my youtube channel As you guys know on the title, di video kali ini aku mau review produk terbarunya Madame G Yaitu adalah Madame G Eye Ready Liner dan Madame G Winged Lady Oke, so langsung aja kita ke reviewnya Jadi aku belum pake eyeliner, aku udah pake make up mata, udah pake mascara, eyeshadow Tapi aku belum pake eyeliner karena nanti aku mau nyobain dua-duanya Dan biar bisa memutuskan pilih yang mana dan kenapa Oke first, let's talk about the packaging Jadi packagingnya ini dia gak ada boxnya, jadi dia comes without box Pas aku terima itu dia emang gak ada boxnya Tapi dia dua-duanya di seal pake plastik Dan ini masih diplastikin, jadi aku mau buka dulu plastiknya Nah oke, jadi menurut keterangannya Si Winged Lady ini dia memiliki tip yang lebih kecil Yaitu 0,02mm Sedangkan yang Eye Ready ini dia memiliki tip yang lebih besar Yaitu adalah 0,05mm Kedua eyeliner ini memiliki claim kalau waterproof, smudge proof, dan tahan lama Nah biasanya eyeliner yang tipnya itu kecil banget kayak gini Dia ini biasanya bisa dipake untuk bikin graphic liner gitu atau untuk ngegambar-gambar something gitu Dia biasanya lebih enak Eyeliner yang tipnya lebih besar itu biasanya ya dia biasa aja kayak eyeliner spidol pada umumnya Oke selanjutnya aku mau tes dulu untuk ketahanannya Karena dia mengklaim bahwa dirinya itu adalah waterproof dan juga smudge proof So I will test it Yang Winged Lady Oke ini udah beberapa saat seharusnya dia udah nge-set dan Gak smudge sama sekali Jadi pas aku gosok-gosok gini dia udah stay in place Dia gak nge-smudge sama sekali Dan selanjutnya aku mau coba semprot pake air Jadi ini isinya adalah air biasa It's a little bit gone Jadi ini aku kasih air Dan it's a little bit gone Dan ini cuma air biasa Tapi masih ada Not completely gone Oke jadi ini air ready liner Oke dan selanjutnya aku mau coba untuk geser-geser Apakah dia nge-smudge atau gak Dan kalo digeser-geser pake jari Dia emang gak smudge gitu Jadi dia gak kemana-mana Dan selanjutnya aku mau semprot pake air Dan aku mau geser-geser lagi Oke dia gak ilang Jadi untuk tes waterproof Si air ready liner ini dia lebih waterproof Daripada yang Winged Lady Yang Winged Lady ini not completely gone Gak sepenuhnya ilang Jadi masih ada garisnya gitu But a little bit fading Oke selanjutnya aku mau cobain yang eye ready liner Yang item ini di sebelah sini Untuk di mata sebelah kanan It's quite nice Ini mudah untuk diaplikasikan Dan juga mudah banget untuk dipake Jadi aku langsung kayak bisa bikin Winged Eyeliner dalam waktu singkat banget Dan di atas eyeshadow This eyeliner is performed very well Jadi dia garisnya masih tegas banget Walaupun dipake di atas eyeshadow Dia garisnya masih kereng gitu Dan eyeliner yang eye ready liner ini Dia hasilnya matte So I love it Oke selanjutnya untuk yang di mata sebelah kiri Aku mau pake yang Winged Lady Oke jadi ini udah aku pake dua-duanya Now it's time for the conclusion Jadi kesimpulannya adalah Aku lebih nyaman menggunakan yang eye ready liner ini Daripada yang Winged Lady Karena yang eye ready liner ini Dia tuh bener-bener kayak dipake tuh Gampang banget Cepet banget Terus untuk waterproof testnya Dia approve Jadi ini bener-bener waterproof Hasilnya tuh matte finish Hasilnya kereng Dan aku cukup gampang pake ini Ini gampang banget dipakenya Bener-bener kayak tinggal Grip gitu Pokoknya gampang banget Nah sedangkan yang Winged Lady ini Aku kayak agak susah pakenya Sebenernya gak susah banget Sama aja Untuk tingkat kesulitannya Tapi ini tuh karena Garisnya tuh kecil banget Tipis banget Jadi sampai keliatan jadi eyeliner Itu aku kayak harus ngulang beberapa kali gitu Di beberapa area Dan kalau misalnya aku bikin eyeliner yang tipe kayak gini Ini dia turn out to be gak rata Jadi kayak harus beberapa kali gitu Baru bisa rata Nah ini ada bagian yang belum rata Ini aku ratain dulu Karena dia tuh kayak kecil banget gitu Jadi aku harus kayak Turunin, naikin, turunin, naikin Biar sama kayak yang sebelah sini Mungkin ini kalau misalnya dipake Menjadi graphic liner Jadi kalau misalnya dipake Untuk bikin eyeliner yang Bentuknya lucu-lucu gitu Yang sampai ke atas-atas gitu Yang kayak jamnya sekarang Kamu bisa pilih yang ini Tapi untuk pemakaian sehari-hari Aku lebih saranin pake yang I Ready Liner ini Untuk harganya ini sama aja Rp25.000 aja Dan kamu bisa mendapatkan produk ini Di official store-nya Madame G Atau di e-commerce yang menjual Madame G Jadi kalau kamu mau beli Kamu beli aja yang ini Yang I Ready Liner ini Karena ini bagus banget Sebelum aku tutup video ini Aku mau demo dulu Kalau si eyeliner yang Winget Lady ini Dipake Untuk bikin graphic liner Nah jadi yang Winget Lady ini Ini gampang banget Kalau kamu mau bikin graphic liner Kamu mau bikin eyeliner yang Dibentuk-bentuk gitu Yang Kesamping kanan Kesamping kiri Untuk face art Ini cocok banget Tapi kalau untuk Daily Aku lebih saranin pake yang I Ready Liner Oke segitu aja review dari aku Semoga video kali ini membantu Finally you reach the end of the video Kalau kamu suka sama channel ini Jangan lupa untuk Hit the subscribe button Dan juga pencet loncengnya Jangan lupa kasih aku jempol Dan juga tinggalin aku komen See you again on my next video Really really soon With more exciting video of course Thank you so much for watching Love you so much as always Bye